Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ulu kali ini saya akan membagikan syarat-syarat bagaimana cara kita untuk memelihara burung dilindungi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku oke, undang-undang ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2018 melalui Permen nomor P20 Menteri LHK yang isinya terdapat burung-burung dan satuan dilindungi oke, poin pentingnya apa yang harus teman-teman ketahui adalah 1. hewan yang dipelihara harus dari hasil penangkaran bukan dari tangkapan liar kemudian harus F2, artinya keturunan yang ketiga, contohnya F0 itu adalah indukan F1 adalah anakan dari indukannya F3 adalah cucu dari indukan tersebut nah, yang bisa diperjual belikan atau ditangkarkan adalah yang yang cucunya oke, syaratnya apa saja sih oke, yang pertama KTP KTP ini protokopinya saja kemudian yang kedua proposal izin proposal izinnya bisa teman-teman cari di Google disitu ada contoh-contohnya kemudian surat keterangan HO ini adalah bebas gangguan dari warga sekitar ini diminta di kecamatan kemudian bukti asal indukan BAP kesiapan teknis untuk BAP kesiapan teknis ini teman-teman bisa menyiapkan tempatnya kandangnya makannya dan lain-lain surat rekam kepala BKSDA jika teman-teman ingin memelihara burung yang berasal dari BKSDA daerah lain gitu ya teman-teman kemudian untuk ampiran dari permen ini ada beberapa penetapan jenis tumbuhan dan satuan dilindungi nah ini beberapa burung rumahan termasuk banyak seperti jalak suren dan lain-lainnya ini sudah dilindungi teman-teman oke kemudian jika burung tersebut merupakan hasil tangkapan alam teman-teman harus mengajukan izin tangkap terlebih dahulu ke kepala BKSDA provinsi nah apabila burungnya berasal dari impor atau di impor dari negara lain maka teman-teman harus melengkapinya dengan dokumen impor burung kalau burung dari konservasi maka teman-teman harus meminta surat keterangan dari taman burung atau kebun binatang atau penyelamat satwa nah untuk BAP kesiapan teknis teman-teman memperolehnya dari hasil survei tim BKSDA provinsi nanti terandatangannya oleh kepala BKSDA untuk kepemilikan burung dilindungi tim BKSDA akan memeriksa bukti asal usul ring yang terdapat pada kaki burung nah jika burung dilindungi yang sudah beredar di pasaran seperti jalak bali jalak putih jalak suren tidak dilengkapi ring pengenal atau penangkaran maka itu dianggap satwa curian atau ilegal atau tangkapan liar teman-teman sehingga BKSDA bakal melakukan penyitaan serta dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku nah kalau misalkan kita melihara kemudian tanpa memiliki dokumen atau surat resmi maka kita akan di penjara dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah mahal sekali ya teman-teman ya oke semoga itu aja bisa memberikan pencerahan sedikit pencerahan buat teman-teman semua dan jika ada yang kurang dipahami bisa tanyakan komen di video saya dan jangan lupa like share dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati